Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sumedang menyerahkan kotak suara yang berisi model D. Hasil perorahan suara pada pemilu 2024 untuk calon presiden dan wakil DPR RI, DPRD Provinsi dan DPD RI. Daftar hadir dan kejadian kasus pada proses pemilu di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ke KPU Provinsi Jawa Barat selasa sore. Dengan pengawalan ketat anggota Polri dan TNI, gendaran yang membawa kotak suara model D tersebut langsung diberangkatkan dari kantor KPU Sumedang menuju kantor KPU Jawa Barat. Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi mengatakan pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Sumedang berjalan lancar, aman dan kondusif. Ogi Ahmad Fauzi mengucapkan rasa terima kasih kepada masyarakat Sumedang atas partisipasinya dalam proses pemilu di tahun 2024 ini yang mengalami kenaikan. Ini KPU Kabupaten Sumedang akan menyerahkan kotak ke KPU Provinsi Jawa Barat. Ada pun isi kotak adalah model D untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPD RI. Kemudian juga ada daftar hadir, undangan, kemudian penjadian khusus isi dari kotak tersebut. Alhamdulillah pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Sumedang berjalan dengan lancar. Kita mulai dari tanggal 29 Februari, kemudian kita dapat menyelesaikan dengan baik di tanggal 3 Maret 2024 sejauh ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat Sumedang, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Angka partisipasi di Kabupaten Sumedang berdasarkan rekapitulasi yang kami impun kemarin, angkanya 84,6 persen. Artinya ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Ogi Ahmad Fauzi mengimbuhkan partisipasi masyarakat pada tahun sebelumnya sebesar 83 persen, dan pada tahun 2024 ini naik menjadi 84,6 persen. Kenaikan angka partisipasi tersebut tentunya sesuai dengan yang ditargetkan.